Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciancur mulai melakukan reses ketiga yang bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat di wilayah daerah pemilihannya masing-masing. Dalam reses tersebut, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra dibancari usulan dari masyarakat Desa Ciwalem. Seperti yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Ciancur dari Fraksi Partai Gerindra Sahli Saidi yang menyerap aspirasi masyarakat di kampung Ciwalem Desa Ciwalem, Kejabatan Warung Kondang Kabupaten Ciancur siang tadi. Masa-masa reses merupakan masa penting, yakni fungsional dalam menjaring aspirasi masyarakat. Salah satunya seperti masyarakat menyampaikan usulan untuk perbaikan jalan, pemasangan tiang listrik yang masih kurang, dan belum terjangkau oleh warga serta minimnya lapangan pekerjaan sehingga masih banyaknya pengangguran. Menurut Sahli Saidi, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, dengan adanya reses ini, dirinya menjadi tahu apa yang menjadi harapan masyarakat selama ini. Ia mengaku selama lima tahun ini pihaknya sudah merealisasikan yang menjadi keinginan masyarakat di daerah pemilihannya. Namun meski dirinya sudah menjalankan program, masih adanya beberapa keluhan dari masyarakat. Pehaknya berjanji, akan terus memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat desa Ciwalens sehingga ke depannya bisa mensejahterakan warga. Reses yang ini keluhan yang saya dapat dari masyarakat sebenarnya banyak, setiap reses itu pasti banyak keluhan. Yang tadi yang pernah kita dengar itu adalah masalah pekerjaan, lapangan pekerjaan yang sangat minim, katanya ada lapangan pekerjaan tapi khusus untuk wanita. Nah kedepannya gimana caranya kita buka lapangan kerja untuk lelaki, jadi jangan wanitanya yang kerja dan suaminya juga yang bekerja. Terus program apa aja yang sudah terrealisasikan oleh Pak sendiri? Kalau program yang saya realisasikan di Ciwalensnya adalah banyak, yaitu pembangunan desa itu sudah dua kali dulu. Terus jalan-jalan, gang, jambatan, dan untuk bulan ini ada tiga titik yang harus kita bantu, yaitu jalan sisepan dan cender dengan anggaran 250 juta. Sementara itu menurut Kepala Desa Ciwalen Asep Yuliarso, anggota DPRD Sahli Saidi setiap tahunnya selalu konsisten dan sudah menyerapkan dana aspirasinya kepada warga desa Ciwalen serta desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Warung Kondang. Melalui dana aspirasinya, beberapa desa sudah melakukan perbaikan seperti infrastruktur jalan pedesaan dan jalan gang perkampungan seperti program-program lainnya. Untuk Cualien, kebetulan karena jalan desanya hampir 11 km, mengandalkan dana desa itu tidak cukup. Jadi memang perlu bantuan pihak-pihak lain yang bisa membantu. Karena kalau hanya mengandalkan dana desa, beresnya tidak akan cukup dalam waktu satu periode. Jadi memang bantuan dari dana aspirasi lewat Bapak Asal itu sangat membantu. Jadi mempercepat pembangunan jalan yang ada di desa Ciwalen. Selain itu, meski dana aspirasi warga DPRD ini masih terbatas, namun pihaknya beserta warga desa Ciwalen sudah dapat merasakan hasil dan manfaatnya. Harapan besar seluruh masyarakat saat ini, anggota DPRD sebagai wakil rakyat terus membangun dan mensejahterakan masyarakat.